Halo semuanya, kami dari Sirus, sentral informasi remaja-remaja unik Semansa. Nah, perkenalin nih, gue arah angkatan 44 dari divisi jurnalistik. Gue Anissa Nurholifa dari angkatan 45 divisi jurnalistik. Kami disini meliput acara peningaksi yang dilakukan di lapangan Semansa nih guys. Nah, narasumbernya itu dari guru, sivitas, dan panitia. Jangan lupa ditonton sampai habis. Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye. Mulai dari tadi penampilan yang pertama itu, dari openingnya Serada gitu. Menurutku mereka tuh kompak banget, terus dilanjutkan dengan penampilan dari masing-masing divisi gitu. Karakteristiknya kita jadi tahu mereka ngapain aja. Terus juga penampilan dari Kerida yang menurutku tuh awesome banget ya gitu. Menampilin tarian-tarian daerah dari daerah Indonesia lainnya gitu. Terus aku juga salut banget sama penampilan SM gitu. Seperti biasa selalu memukau gitu. Oke-oke. Setelah dua tahun nih Semansa nggak ngadain aksi. Gimana sih perasaan kamu akhirnya Semansa tuh ada aksi? Kalau menurutku ya perasaan aku itu ya aku seneng banget dong gitu setelah dua tahun Semansa nggak ngadain aksi gitu. Terus kita jadi tahu gitu di Semansa itu ada pertunjukan apa aja sih. Menurutku sebagai siswa ya aku seneng banget sih gitu sebelum nanti kita bakalan sibuk sama kesibukan sekolah gitu. Jadi menurutku aksi ini sebagai acara liburan lah gitu. Oke. Nanti kan ada aksi ini tahun ini. Gimana sih harapan kamu sama aksi tahun ini? Kalau menurutku harapan aku untuk aksi untuk tahun ini adalah aku berharap semoga acara aksi ini dapat berjalan dengan lancar, meriah dan juga dapat diikuti oleh lebih banyak siswa lainnya gitu. Aduh nggak sih pesan-kesan kamu untuk kakak-kakak Panitia atau yang lainnya teman-teman kamu gitu? Pesan-pesan aku untuk kakak-kakak Panitia, terus buat teman-teman aku yang ikut di acara aksi kali ini, kalian aku mengucapkan terima kasih banyak gitu karena sudah mencurahkan waktu dan juga tenaga dan pikiran kalian untuk menjalankan acara aksi ini karena acara ini besar dan juga nggak semudah itu buat dijalankan gitu ya. Terus aku juga ingin berpesan ke kalian, tetap jaga kesehatan kalian dan jangan sampai menyingkirkan tugas-tugas sekolah kalian ya. Makasih banyak. Makasih ya. Iya sama-sama. Makasih juga. Guys, kita lagi sama Mem Suci. Mem Suci ini guru kesayangan kita. Oke. Nih Mem saya mau nanya nih, setelah 2 tahun nggak diadain aksi, gimana sih perasaan Mem gitu? Subhanallah bahagia banget karena kita setelah 2 tahun adanya pandemi ya, COVID-19. Pakem baik itu kegiatan aksi ataupun kegiatan yang lain dengan latar belakang bawasannya supaya tidak terjadinya penyebaran ya, penyebaran kemarin atas ada juknis dari Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan, tidak hanya kegiatan yang di luar kelas maupun dalam kelas itu ditiadakan untuk sementara karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi saat ini setelah situasi kembali normal, aman, kegiatan dapat kita laksanakan kembali dan menurut saya ini sangat keren, saya sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali, mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung dan semoga lancar dan sukses dan kondisi tetap aman, stabil seperti sedia kalah, seperti tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum ada pandemi, aksi luar biasa, mudah-mudahan ini juga luar biasa. Terima kasih, keren. Pertanyaan kedua, apa harapan Ibu terhadap aksi tahun ini? Harapannya semoga kegiatannya berjalan dengan sukses dan lancar dan menjadikan inspiratif bagi semua bahwa dengan aksi tahun ini, saya pikir itu akan ada perubahan-perubahan sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Panitia. Semoga kegiatan ini sukses dan lancar sekali lagi dan sukses selalu untuk Panitia semua. Mem, satu kalimat untuk opening aksi kali ini dong. Keren! Makasih, Makasih, Makasih. Halo, kami dari Sirus. Nah, kami tuh pengen mauancara kamu nih sebagai Panitia dari acara opening aksi ini. Sebelumnya kamu bisa sebutin nggak sih siapa nama kamu, dari kelas apa, dan kamu tuh di divisi apa? Oke, nama gue Hans, gue angkatan 44, dan sekarang gue kelas 12 IPS 3. Kebetulan di Kepanitiaan Aksi ini gue berada di dalam divisi Blitz. Bisa tolong jelasin nggak sih apa itu Blitz? Kalau Blitz sendiri secara singkatan itu kepanjangan dari Bring a Lots of Incredible Arts. Yang mana pokoknya inti dari Blitz itu, Kepanitiaan Blitz itu yang ngurusin segala macam acara-acara yang ada di Hari Puncak. Oke, ini lagi kesibukan apa sih dalam mempersiapkan aksi tahun ini? Buat kesibukannya sendiri sih ada banyak banget ya. Kayak mulai dari ngebagi job desk, terus kayak sebelumnya itu udah ada oprek, terus udah ada sekarang udah opening, terus nanti juga bakal bahas lebih lanjut konsep tema itu juga udah dipersiapkan, dan nanti kesibukan-kesibukan lainnya masih menanti. Oke, ada nggak sih harapan dari kamu atau kesan dan pesan untuk para sivitas dan guru dalam mengikuti acara aksi ini? Pesan-kesan dan harapan mungkin buat harapannya dulu, berharap banget supaya aksi ini bisa sampai Hari Puncak tuh bisa berjalan dengan lancar, dan semuanya bisa saling bekerja sama, baik dari Panitia, civitas, guru, dan segala macam lapisan yang ada di Semansa tuh bisa saling bahu-membahu untuk menyukseskan acara Penta Seni Aksi ini, tahun ini. Dan buat pesan-pesannya mungkin buat civitas dan temen-temen semua bisa lebih, apa ya, kayak jaga kesehatan aja sih supaya, terutama Panitia, supaya dalam ngejalanin ke Panitian tuh nggak drop atau tumbang gimana-gimana, karena bakal capek banget. Oke, terima kasih. Terima kasih, satu kalimat untuk aksi ini? Oke, oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.